Assalamualaikum Hello guys Welcome to my vlog Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Akma Aprilia dari Prodi 1B Kebidanan Poltekes Kemenkes Tanjung Pinang Disini guys, saya dan rekan-rekan saya Ingin memberikan sedikit Materi tentang Apa itu COVID-19 Gejalannya seperti apa Cara penularannya seperti apa Kriteria orang yang tertular Itu seperti apa Dan cara penjegahannya seperti apa Yuk guys Disimak videonya COVID-19 atau Coronavirus Coronavirus adalah sekelompok Virus yang menyebabkan penyakit Pada hewan atau manusia Beberapa jenis Coronavirus ini diketahui Menyebabkan infeksi saluran Pernapasan pada manusia Seperti batu dan pilek Hingga ke penyakit Yang lebih serius Seperti SARS Yaitu Severn Iture Restoratory Syndrome Coronavirus ini Ditemukan jenis baru Yaitu COVID-19 COVID-19 Adalah penyakit menular Yang disebabkan oleh jenis Coronavirus jenis baru Virus baru Dan penyakit ini Tidak dikenal Sebelum mulainya Wabah di Wuhan, Yonkok Pada bulan Desember 2019 COVID-19 ini Menjadi pandemi Yang ada di seluruh dunia Nah setelah kita membahas Apa sih itu COVID-19 Sekarang akan Sekarang akan kita bahas adalah Gejala COVID-19 Apa sih gejala COVID-19 itu Biasanya dibagi menjadi tiga bagian Ada yang umum Ada yang paling tidak umum Dan ada yang paling serius Gejala paling umum Biasanya ditandai dengan Adanya demam tinggi Nyiri ditenggorokan Dan badan mudah kelelahan Gejala tidak umum Biasanya ditandai dengan Nyiri di kepala Mata terasa merah Diare Hilangnya indera penciuman Dan indera Praba Setelah itu Gejala yang paling serius Biasanya ditandai dengan Adanya Sesak nafas Nyiri di dada Dan hilangnya Kemampuan untuk berbicara Serta Bergerak Sekian dari informasi saya Saya akan dilanjutkan Keteman saya Saya akan menjelaskan Cara penularannya Penularan COVID-19 Atau virus corona Dapat terjadi Jika seseorang Menghidup droptel Yang keluar dari Basuk atau bensin Seorang yang telah Terjangkit virus corona Dan apabila Orang yang telah Terjangkit virus corona Tersebut bersin Menggunakan tangan Dan memegang area Kelain Maka virus itu Bagaimana tetap Di area tersebut Dan apabila Seorang memegang area Tersebut Dan dia akan dapat Terjangkit virus corona Maka dari itu Sebelum keluar rumah Atau beraktifitas Kita selalu menggunakan masker Dan setelah pulang Beraktifitas Kita mencuci tangan Dan membersihkan diri Nah selanjutnya Saya akan menjelaskan Materi tentang Kriteria orang yang Tertular Nah Kriteria orang yang Tertular Orang yang mengalami Gejala Demam Batuk Dan sekat napas Maka orang yang Mengalami Tiga gejala ini Maka akan gampang Sangat gampang Terkena oleh Virus corona Dan satu lagi Yaitu adalah Ketika manusia Memiliki imun yang rendah Itu akan sangat gampang Terkena oleh virus corona Saya dan kawan-kawan saya Akan Ini telah saya yang namanya Vera Novita Sari Saya dan kawan-kawan saya Akan memberitahu Bagaimana sih Cara mencegah Virus corona Terjangkit Pertama Gunakan masker Sebelum Kita beraktifitas Keluar rumah Seperti ini Halo guys Disini saya akan Dene ini namanya Rosmita Halo guys Disini saya akan Mempraktekan Cara cuci Terima kasih Hai guys Ya ini adalah Misalnya Hai guys Saya akan menjelaskan Apa itu Jaga jarak Nah Jaga jarak Adalah salah satu Cara kita Untuk Mengatasi Agar kita Tidak tertular Dengan Virus corona Salah satunya adalah Contohnya Yaitu Ketika kita Bertemu Seseorang Atau teman kita Atau saudara kita Sebaik kita Menggunakan salam Seperti ini Agar virus corona Tidak terkenal Warna kita Kita harus Jaya jarak Dan tidak Bersentuh Kepada teman kita Dan yang kedua Pastikan Kita Terhadap teman kita Jauh Minimal Kita Satu meter Terhadap teman kita Bye Bye guys Halo guys Dan ini aku Nama aku Yurika Prasitya Halo guys Cara pencegahan Virus corona Yaitu Dengan Rajin Berorahraga Dan berjumpa Dan berjumpa Jangan lupa untuk like Comment And subscribe Jika videonya Bermanfaat Jangan lupa untuk Share ke Seluruh media Sosial kalian Oke guys Saya Video Akma Prilia Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk